Halo Sobat BP, kesuksesan The Babies menjuarai Indonesia Masters 2023 membuat nama Daniel Martin menjadi buah bibir di dunia badminton. Lewat postur tinggi ke kart, tandem Lioroli Cornando ini terkenal dengan jump smash-nya yang mematikan. Namun selain itu, kalian juga wajib tahu nih, kalau pemain 21 tahun ini juga punya teknik flick serve yang luar biasa. Kalau nggak percaya, mari kita buktikan lewat tayangan ini. Let's go! Mari kita buka para The Skill Daniel kali ini lewat aksinya saat melawan Dua Lord Denmark, Kim Astrup-Andris Rasmussen. Selisih poin yang cukup jauh, tak membuat Daniel kalah mental di laga ini. Lewat flick serve mematikan, wakil Denmark kompak dibuat melongoh, melihat kok meluncur manja di sisi belakang pertahanan mereka. Baru-baru ini saat melawan wakil Denmark, Rasmus Kier, Frederik Solgaard, Daniel kembali pamer skill di penghujung laga. Tak tanggung-tanggung, lawan sampai terkecoh karena langkah kaki yang terlanjur ke sisi depan lapangan. Kalau ada aksi Daniel yang paling epic, mungkin hal itu tak akan mengalahkan indahnya tipen flick serve memain 21 tahun ini saat menundukan pasangan Cina. Hebatnya lagi, Daniel nekat melakukan aksinya ini di poin-poin krusial game ketiga. Akibatnya, Zoe yang jadi receiver dibuat tak berdaya. Mental Daniel di depan net sepertinya tak diragukan lagi. Kalau tadi Zoe yang jadi korban, kini giliran partnernya, Heji Ting yang juga ikutan dibuat ketipu. Gimana guys? Topake banget kan? Tandem Leo Cornando ini? Nyatanya, wakil Cina Zhao Houdong sudah pernah jadi korban flick serve Daniel sebelumnya. Ya, setahun yang lalu saat mereka bertemu di Singapura. Keputusan Zhao melakukan return serve lewat smash keras terbukti salah karena Kok tak mampu melewati pembatas lapangan. Next, kita ke SEA Games 2022. Slap the Babies ditantang wakil tuan rumah di semifinal. Sama halnya dengan poin sebelumnya. Daniel juga melakukan aksinya ini di poin-poin krusial game kedua. Lawan yang tak menyangka akhirnya mengembalikan Kok dengan tanggung yang disambut smash beruntun Leo. Genda putra nomor 1 Malaysia, Arun Ceso Hwoik, juga pernah merasakan flick serve Daniel. Aaron sih emang bisa mengantisipasi, tapi pukulannya malah memanjang ke sisi belakang pertahanan The Babies. Next, ada X-ranking satu dunia yang dibikin greget oleh flick serve juara Singapura Open 2020. Ini, niat hati ingin melepaskan smash keras, pukulan yang terlalu tajam membuat Kok hanya tertahan di net. Tak hanya Kobayashi, si paling ribut Takuro Hoki juga dibuat bungkam karena teman duga Daniel akan melakukan flick serve. Akibatnya, pengembalian yang ia lakukan melebar ke sisi kanan pertahanan The Babies. Di game ketiga, Kobayashi lagi-lagi kena mental akibat flick serve pemain kelahiran Jakarta ini. Pengembalian yang tanggung disambut Cleo dengan jam spes mematikan. Siapa sangka, sosoko Hendra yang udah kenyang pengalaman pun, mampu diperdaya Daniel lewat tipon flick serve-nya. Kok Hendra yang memutuskan melakukan return serve dengan keras, akhirnya gagal merepoin karena pukulannya hanya bersarang di net. Sebagai penutup, ada aksi Daniel Martin saat bertemu wakil Inggris, Marcus Ellis Chris Langridge. Karena tertinggal di awal game, Daniel mengeluarkan skill pamungkasnya. Dan benar saja, meskipun langsung merepoin, pengembalian lawan yang tanggung disambut Cleo dengan jam smash keras. Terima kasih telah menonton!